Intro Selamat malam pembersan dan menyaksikan presisi update pukul 20 waktu Indonesia Barat Bersama saya Mentari D. Tanzil Korpul Airud Bahar Kampori menggelar rapat kerja teknis tahun anggaran 2024 di Pacific Place Hotel Batam pada Kamis 22 Februari 2024 Gelar rakernis ini dihadiri oleh pejabat utama Mabes Polri seperti Kabahar Kampori, Asop Kapori, Karo Renmin Bahar Kampori, Karo Bin Opsnal Bahar Kampori dan perwakilan dari Baintel Kampori ikut dilibatkan sebagai pemateri rakernis Rakernis Korpul Airud Bahar Kampori untuk memberikan gambaran situasi Kamtipmes saat ini yang juga melibatkan stakeholder, instansi terkait dan motivator sebagai pemateri diskusi panel Selain itu, Kakor Pol Airud Bahar Kampori Irjen Pol M. Yasin Kosasi meminta jajarannya agar terus melaksanakan program unggulan yang sudah ada diantaranya Polisi RW, Sambang Nusa Presisi, Patroli Hotspot, Kapal Perpustakaan, dan Klinik Terapung Pak Paran, ya ada pelaksanaan PAM Hotspot, tadi Pak Agu menambahkan, Pak Wayan ini memang adalah program unggulan kita rekan-rekan cuma memang saya terima kasih Pak Dadan tahun lalu, 2023 berapa kejadian ya Hotspot? 6, 6, itu menurun terus, ya saya waktu di Pol Air pernah saya sampaikan rapat dengan rekan-rekan para pengaman untuk di Hotspot Area, saya mohon kita bisa bagi tugas hari ini malam rekan-rekan unit patrolinya rekan-rekan melaksanakan pengamanan di Hotspot Area, besok malamnya oleh kapal BKO sehingga bisa kita tekan dan sudah saya pelajari selama 3 tahun crime clocknya jam-jam rawan dari mulai jam 11 malam, jam 23 sampai dengan jam 5 pagi jadi kalau belum jam 5 rekan-rekan mohon untuk tidak pulang dulu anggotanya karena bisa terjadi di jam 5, setengah 5 rekan-rekan saya pernah menjadi di Pol Air Banten, Kepri dan Kaltim saya memahami rekan-rekan, rekan-rekan kurang personil, rekan-rekan kurang anggaran, rekan-rekan kurang BBM dalam kesempatan ini di Pol Air NTT saya mohon berikan arahan BIMASnya dijalankan yang memberikan penyuluhan kepada masyarakat, rekan-rekan analisa dulu, mapping dulu di Pol Air NTT, mapping di mana nelayan-nelayan yang sering menerobos ke Australia kembali, berikan penyuluhan, kalau tidak bisa sendiri, lapor Pak Kapolda mungkin dengan instansi terkait dengan KKP untuk memberikan penyuluhan dan pemirsa kita ke informasi lainnya Babin Kamtipmas, Polres Kepulau Niapen, Polda, Papua bersama warga memanfaatkan lahan kosong untuk membuka lahan kebun ciptakan ketahanan pangan di tengah naiknya harga beberapa kebutuhan pangan Aib dari Duan Babin Kamtipmas, Polres Kepulau Niapen, Polda, Papua mengajak masyarakat menanam berbagai jenis sayuran salah satu jenis sayuran yang siap panen adalah jagung Aib dari Duan bersama Kapolres Kepulau Niapen, Polda, Papua melakukan panen jagung di distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Niapen Selain dikonsumsi warga, hasil sayuran juga dijual di pasar tradisional untuk menambah penghasilan warga Tim Humas Polres Kepulau Niapen, Polda, Papua melaporkan untuk Polri TV Sekian presisi update kali ini Terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda